Sekarang kita berada di depan Pasar Keranggan teman-teman, kita mengarah ke arah barat ya, kemudian di sebelah kiri ini ada hotel, brand senyum hotel, semoga video ini bermanfaat teman-teman, untuk teman-teman semua yang tangan sama Jogja, melewati jalan-jalan yang mungkin dilewati tempatan patran, kalau ke kiri masuk ke titik bumi, kalau ke kanan masuk ke jalan kabupaten, ke arah RSA UGM ya teman-teman, kita lurus masih ke arah barat, kalau ke kiri, ke arah gampeng atau jalan wates, kemudian kalau ke kanan itu, paling dekat itu ke ini, perempatan RSA UGM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo teman-teman, kembali lagi di channel The Daily Trade. Oke teman-teman, di video kali ini kita motoran malam hari di kota Jogja, kita mau melihat situasi kota Jogja di malam hari, kita tadi start awal, teman-teman pasti sudah tahu, di Tugu Jogja. Sekarang kita berada di depan Pasar Kerangan teman-teman, kita mengarah ke arah barat ya, kemudian di sebelah kiri ini ada hotel, Grand Senyum Hotel. Oke, sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel The Daily Trip, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, kita lanjut mengarah ke arah barat, ini sebelah kiri ini ada bangunan tinggi, ini adalah Kastuku Hotel. Nah, kita sekarang berada di jalan Pangeran Diponeboro ya teman-teman ya, wah ini ada Resto Burger King. Kemudian kalau ke kanan itu masuk ke jalan arah ke Pasar Kerangan bagian sebelah utara ya teman-teman ya, atau belakang ya. Oke, kita sekarang berada di Perempatan Pingit. Kita antri di Perempatan Pingit, sudah hijau, pas banget. Karena traffic light di sini lumayan agak lama hijaunya teman-teman. Oke, kita lanjut, kalau ke kiri itu ke arah Samsat Kota Jogja, itu daerah Ngampilan. Kemudian kalau ke kanan masuk ke jalan Magelang ya, ke arah Magelang tentunya. Oke, kita terus lurus teman-teman, mengarah ke arah barat, masuk di jalan Kiai Mojo. Oke, sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel The Daily Trip, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Agar channel The Daily Trip bisa terus memberikan informasi, mengenai perjalanan secara virtual di Jogja dan sekitarnya. Oke, ini situasi dan kondisi jalanan di Jogja pada malam hari ini teman-teman. Kita berada di Pertigaan Pingit teman-teman. Kalau ke kiri ke arah Ngampilan, kita lurus, masih di jalan Kiai Mojo. Menuju ke arah barat. Oke, ini kebetulan Jogja di malam hari ini gak hujan ya, karena beberapa hari ini Jogja dikuyur hujan kalau malam, udah beberapa hari ini teman-teman. Dan mumpung gak hujan, The Daily Trip menyajikan video motoran malam hari untuk teman-teman semua yang setia dengan The Daily Trip. Terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe dan mendukung channel The Daily Trip ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Matur mungun. Semoga video ini bermanfaat teman-teman untuk teman-teman semua yang tangan sama Jogja melewati jalan-jalan yang mungkin dilewati. Oke, kita berhenti di Pertigaan Jati Kencana ini teman-teman. Iya, kita berhenti di sini. Itu kalau ke kiri, masuk ke jalan Hoscopro Aminopo ya. Ke arah Piro Belajan. Begini situasinya malam hari teman-teman. Oke, hijau lanjut. Ini Pertigaan Jati Kencana ya teman-teman. Oke, kita lurus masih ke arah barat. Masih berada di jalan Kaimojo teman-teman. Ya, kita sekarang berada di jalan Godean. Godean yang kilometer bawah ya. Yang sebelum ring road teman-teman. Wah, ini banyak sekali baliho-baliho besar-besar nih teman-teman ya di atas. Semoga bisa kuat ya. Karena ya cukup membahayakan juga sebenarnya kalau ada posmeir ya. Kayak angin gede. Gede banget nih baliho-baliho-nya. Oke, sekarang kita berada di mana kampus Godean teman-teman. Ini biasanya persimpangan sini ini macet. Karena ada yang mau putar balik. Keluar dari jalan yang ada di kiri dan kanan ya. Oke, kita lanjut. Wih, ini bakso rame banget tuh. Tuh kalau tiap malam rame tuh baksonya. Ini begini situasinya teman-teman. Di jalan Godean malam hari ya. Teras ini memang jalannya enggak begitu lebar teman-teman. Jadi, kalau pas weekend. Wah, macetnya minta ampun. Sorry ya teman-teman ya. Habis. Ngomong terus soalnya. Jadi, sekali lagi di sini tuh jalannya enggak begitu lebar. Jadi, kalau weekend tuh macet. Lumayan padat. Di teras ini. Enggak usah weekend. Jam pulang kantor teman-teman. Jam pulang kantor, berangkat kantor. Pagi tuh, waduh. Padat banget ini jalanan. Oke, sebelah kanan tuh ke Banyumili Resto ya teman-teman ya. Kemudian, kita masih lurus. Mengarah ke arah barat teman-teman. Masih berada di jalan Godean. Yang sebelum ringrut. Wah, di depan tuh ada macet di Resto yang Godean. Kemudian ada bebek goreng haji selamat. Lalu, di depannya ada perempatan Patran teman-teman. Kalau ke kanan itu masuk ke jalan Kabupaten ya. Perempatan Patran. Nah, ini. Ini belum juga diperbaiki. Atau mungkin ini enggak tahu nih. Tanggung jawab siapa nih. Jadi, kalau hujan, itu pasti sini menggenang air. Pasti itu. Akan jadi genangan air ya teman-teman ya. Karena itu jadi jalannya rusak. Rusak terus. Dan semakin rusak ya berlubang. Tambah digenangi air teman-teman. Nah, supaya mungkin bisa diperhatikan. Untuk pihak-pihak yang berwenang. Oke, ini perempatan Patran. Kalau ke kiri masuk ke titik bumi. Kalau ke kanan masuk ke jalan Kabupaten. Ke arah RSA UBM ya teman-teman ya. Kita lurus masih ke arah barat. Masih di jalan Godian ya. Godian yang kilometer rendah. Kilometer empat setengah ini teman-teman. Yang sebelum ring road ya. Jadi ini situasinya. Ini kita dari tadi lurus ya. Enggak belok-belok ya. Dari tubuh Jogja. Kita nanti mau berakhir di Perempatan Demak Ijo teman-teman. Ring road Demak Ijo ya. Kita mau nyalip nih. Nah, Jogja-nya. Oke. Kita lanjut. Masih mengarah ke arah barat. Ke arah barat itu sampai Godian itu sekarang banyak sekali ya teman-teman ya. Daerah Nanggulan itu tempat wisata atau tempat ini ya. Healing. Resto-resto. Coffee-coffee ya. Banyak sekali sekarang Nanggulan. Jadi kalau weekend arah ke barat sana. Lewat jalan Godian. Wah, padatnya minta ampun kalau weekend. Karena memang tempat wisata sekarang di Nanggulan. Daerah Nanggulan terutama. View-nya sawah-sawah itu lagi viral-viralnya ya. Rame banget makanya. Karena view-nya memang luar biasa ya. View-nya sawah. Persawahan yang luas. Ada terra sharing. Model kerap-kerapan gitu ya. Udah-udah ada. Mungkin teman-teman yang akan berlibur ke Jogja mungkin bisa jadi referensi ya. Tempat wisata di daerah Nanggulan nanti teman-teman. Banyak sekali di sana. Macem-macem teman-teman. Ada resto dan tempat wisata juga. Kemudian ada coffee. Juga ada. Jadi untuk healing ya. Sambil menikmati persawahan. Oke. Itu di depan sudah nampak tuh traffic light. Demak hijau. Range road barat ya. Range road barat. Demak hijau teman-teman. Kalau ke kiri ke arah Gampeng. Atau jalan Wates. Kemudian kalau ke kanan itu. Paling dekat itu ke ini. Perempatan RSA UGM. Yang rencananya nanti akan dibangun. Simpang Susun Jalan Tol. Jadi Simpang Susun Jalan Tol yang menuju ke arah Bandara Yogyakarta International Airport ya. Kemudian ke arah Solo. Nama ke arah Mbah Wen teman-teman. Oke kita berhenti di traffic light. Kita sambil menikmati Pengamen jalanan dengan teman-teman. Di perempatan jalan. Berdian ini yang kembali. Bersambungan jalanan dengan teman-teman. Oke hijau. Kita lanjut. Oke. Ya. Kita sudah sampai di perempatan Pengelodan Demak Hijau. Dan terakhir dari motoran kita malam ini teman-teman. Tadi kita start awal dari Tugu Jogja ya teman-teman ya. Kita tinggal lulus kok. Ke permataan Demak Hijau ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan tunggu video dari The Daily Trip berikutnya. Dan juga jangan lupa teman-teman yang belum subscribe. Bisa subscribe channel The Daily Trip. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan tinggalkan sejak di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Matur mohon sangat. Yang sudah mendukung channel The Daily Trip. Oke teman-teman. Salam sehat selalu. Tetap semangat. The Daily Trip pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Selamat menikmati.